Hai kali ini saya nemu masalah pada AC ducting ini Panasonic Inverter Hai tidak hidup keluar tulisan cek di sini ini padahal on ini yang satunya normal saya coba tekan cek keluarlah kode F27 Oke sekarang saya mau cek outdoor unitnya dulu ya ini dia outdoor unitnya ini tadi yang masalah ini yang 5 pk ini ini sebelahnya 3 pk walaupun patah hai 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 ini dia modelnya CS T43 KTH 52 kita lihat di sini yang blinking LED LED 2 LED 304 LED 306 pulang lagi LED 302 LED 304 LED 306 ini yang blinking yang di indoor tadi f27 strip satu kalau dilihat di datanya itu kompresor disconnect sekarang saya mau coba reset power supply sih coba reset power supply nya sih itu di belakang aja Tunggu beberapa saat oke di on lagi sekarang yang hidup LED 301 saja saya mau cek ke listriknya bagus apa enggak ini merah netral biasakan eh merah netral merah L berapa 237 237 Oke coba yang masuk ke dalam itu sebelah ini and di cek sama 237 Oke sekarang rosy coba mau on nah indoor unit dari remote indoor unit masuk eh indoor unit masih tidak mau hidup di sini masih ada tulisan cek masih F2701 apanya ini ya Hai sekarang saya sudah di outdoor unit lagi ini PCB outdoor sudah blinking lagi LED 2 4 sama 6 apanya 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 ini Wow ini dia kayaknya kabel merah ini kabel merah menuju ke nomor tiga nomor tiga adalah signal terputus guys ini dia apa gerangan yang membuat terputus oke tadi terputus ada yang telpon tadi yang telpon itu yang incas rumah ini soalnya ini rumah rumahnya bos besar sebuah company jadi ada yang incas oke kita lanjutkan ini ada kabel yang putus sementara saya mau sambung dulu kayaknya ini putusnya putus disebabkan sama tikus kayaknya lah soalnya ini yang dibawah ini kabel kecil-kecil ada kayak sudah garet-garet yang sebelah pun yang tiga PK ini ada masalah juga ekonya angin ini outdoor unit masih hangat tapi freonnya tinggal 100 saja kayaknya ada kebocoran oke sekarang saya mau nyambung kabel ini dulu yang putus oke sih kasih op itu yang itu cek kebocorannya nah ini dia kabel yang putus ini kabel nomor tiga kabel signal ini jangan lupa ya sebelum eksekusi power supply atau listriknya jangan lupa di matikan ini saya mau sambung kesini saja sih kamu punya itu sih konektor sih oke ini yang satu rosi sudah dapat kebocorannya 100 PSI masih dingin ya anginnya masih hangat ini sekarang rosi mau buang refrigerernya dulu soalnya tadi masih 100 PSI dibuang dari pipa kecilnya dulu itu yang tidak 3 per 8 dibuka sambungannya sementara saya mau nyambung kabel ini oke saya sudah sambung ini kabelnya pakai konektor ini jangan lupa yang kuat oke saya mau masukan balik ini saya mau masukan balik ini saya mau coba on ini roesi buang freon ini belum habis-habis bismillahirrahmanirrahim oke sekarang saya mau hidupkan indoor unitnya maukah tidak ini dia saya mau hidupkan coba kayaknya van sudah hidup ini dia itu blowernya di sana di dalam ini sementara saya masuk ke ini ke tempat outdoor unit katanya Rosie ini kipas bunyi bising jadi sama Rosie dimatikan power supply sekarang saya mau coba cek apa yang membuat gerangan kipas bunyi bising oke sementara Rosie ngelas yang bocor sudah habis sekali ya ini tinggal buka skru ini saja ini boleh ditarik boleh dibuka oke ini bracketnya sudah habis men bodi bawah ini sudah habis karatan ini harus diakalin mau simpan apa ini ya bagusnya oke aduh men Rosie men ini ngelas malah tambah lubang besar gagal aduh 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 ini pegang coba saya yang oh ini handalannya guys ini kalau panasonic ini tipis ini apa tembaganya apinya jangan terlalu besar menurut menurut hai 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 yo oke nah kayak gini sudah ketempel yang lubang nah tinggal ditambahin tambahin aduh gatul ini selamat menikmati ini biasanya yang tidak sesuai itu yang di tepinya ini besinya ini ya susah mau amammal Hai Hai selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati AC yang 4PK ini modelnya CU YT34 KBH52 4 host 34 34 64 64 64 64 oke beres tinggal on ini tidak nyangkut lagi oke yang ini sudah hidup order unit ampere masih 5.4 tekanan berapa ini tekanan tinggi juga ini kok pipanya sudah nyas kebanyakan ini kali ya sih kita tunggu sampai stabil ini kipasnya pun masih lambat sekarang kipas sudah mulai laju ampere 14.8 40 naik masih naik 16 tekanan 150 tapi ini belum stabil kita tunggu sampai stabil ini yang 4PK kompresor order unit cut off kita tunggu hidup lagi oke oke ini sekarang sudah mulai hidup van motor masih lambat ampere 5.9 mulai naik oke sekarang tekanan di posisi 135 ampere agak tinggi ini daripada yang ini 5PK ini 17.3 tadi yang itu 13 14 ini sudah agak tinggi anginnya pun lebih hangat 16.7 naik turun tapi tekanan normal ini tadi saya cek ruangan sudah agak dingin kita tunggu beberapa saat lagi tapi saya potong sampai disini videonya jangan lupa like komen tentunya subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton